Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri tak hadir memenuhi panggilan Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jayat Selasa 14 November 2023. Saksi atas dugaan pemerasan ex-menteri pertanian Syahrul Yassin Limpo itu kembali mangkir. Firly tidak hadir dengan alasan memenuhi undangan klarifikasi kedua dari Dewan Pengawas KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta. Yang pertama adalah bahwa hari ini, Selasa 14 November 2023, untuk FB, saksi FB, Serangkut Kepo KPKRI, tidak bisa menghadiri panggilan penyidik untuk dilakukan pemersaian permintaan keterangan tambahan sebagai saksi di Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jayat pada hari ini. Dikarenakan pada hari yang sama, waktu yang sama, saksi FB selaku Ketua KPKRI memenuhi undangan klarifikasi kedua dari Dewas KPKRI yang dilaksanakan pada hari ini di Gedung Merah Putih KPKRI. Karena sudah beberapa kali mangkir, Polri sangat terbuka terhadap upaya jemput paksa Firly Bahuri. Hal itu dimungkinkan sebagaimana aturan di Pasal 17 KUHP. Yang pertama kita panggil pada saat kapasitas sebagai saksi ya, pemanggilan pertama dan tidak hadir, dan kemudian kita panggil ulang yang kedua ya. Kemudian yang sekarang adalah dalam kapasitas sebagai pemeriksaan keterangan tambahan ya, pemeriksaan keterangan tambahan terhadap Ketua KPKRI atau Pak FB selaku Ketua KPKRI untuk memberikan keterangan tambahan dihadapan penyidik di ruang periksa seperti di Ketua KPKRI di Tras Yusuf Perdana Menteri Jaya. Nah, hari ini yang bersangkutan tidak hadir dan memberikan konfirmasinya dan meminta untuk dijatuhkan ulang ya, dijatuhkan ulang dan meminta untuk pemeriksaan keterangannya dilakukan di Gedung Baris Ketua. Hingga Senin 13 November 2023, sebanyak 86 saksi dan 8 ahli sudah diperiksa. Mereka terdiri dari 4 ahli hukum pidana, 1 ahli hukum acara, 1 pakar mikroekspresi, 1 ahli multimedia, dan terakhir 1 ahli digital forensik. Jadi, sejak dimulainya penyidikan atas dugaan tindak pindah korupsi yang terjadi, baik berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berubah dengan jabatannya, sebagaimana dimaksud pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tidak-Tidak Korupsi, diuntuk pasal 65 KUHP, telah dilakukan pemeriksaan sampai dengan hari Senin kemarin, tanggal 13 November 2023, sebanyak 86 orang saksi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 86 orang saksi dan 8 orang ahli. Selanjutnya, Polda Metro Jaya akan menunggu hasil konfirmasi atau koordinasi dari Kepala Biroh Hukum KPK Republik Indonesia terkait menjadwalkan ulang Firli Bahuri. Nanti kita akan update berikutnya, yang jelas, penyidik gabungan di Presidus Polda Metro Jaya dan di Polda Periksaan Polri menjamin proses penyidikan yang dilakukan akan berjalan secara profesional, transparan, dan akutabel, serta bebas dari segala bentuk tekanan, intimidasi, ataupun apapun juga. Firli seharusnya menjalani pemeriksaan lanjutan pada selasa 7 November 2023, namun Firli absen dengan alasan mengikuti kegiatan rotio anti-korupsi di Aceh. Pemeriksaan kemudian diagendakan pada selasa 14 November 2023, namun Firli berdalih ada jadwal pemeriksaan di Dewas KPK. Andini Dwi Utari melaporkan untuk apa-apa.